Oh tuh kagak dimanfaatnya, aku sahaja dipanggil gue Gue pinjam dulu, gue mau kantor polisi Oh jangan dong, aduh Ramadhan sudah memasuki hari ketiga Dimana ada salah satu sinetron yang tak bisa dipisahkan dengan bulan suci ini Jika kalian pecinta sinetron Ramadhan Tentu saja pastinya akan paham apa yang akan mimin bahas ya sabat Ya, sinetron tukang bubur naik haji Hmm, sepertinya cukup lama sudah sinetron ini Meninggalkan kita semua Ada yang kangen gak nih? Ya, ternyata banyak sekali perubahan yang terjadi pada para pemainnya Mulai dari Pamila, Matsolar hingga Latif Sitepu Sinetron Legend Ramadhan Inilah 12 perubahan pemain artis sinetron tukang bubur naik haji Nomor 20 Pamila Memang ada banyak perbedaan antara sinetron yang diadirkan tiap harinya Dengan sinetron yang sudah dihoksuskan akan tayang pada bulan Ramadhan Dimana sinetron ini lebih cenderung pada pembelajaran tentang keislaman Namun meski demikian, banyak masyarakat yang mengidolakan sinetron Ramadhan ini guys Salah satu diantaranya yaitu tukang bubur naik haji Ya, mungkin bisa diperkirakan Sudah hampir 7 tahun lamanya sinetron ini meninggalkan kita semua Bagaimana kabar mereka ya guys? Hmm, penasaran kan? Sinetron tukang bubur naik haji merupakan salah satu sinetron fenomenal Yang hingga kini masih diingat meski sudah lama tamat Sinetron tukang bubur naik haji Sukses pikat hati penonton karena jalan ceritanya yang tak jauh dari kehidupan masyarakat sehari-hari 9 tahun berlalu sejak tayang perdana pada tahun 2012 silang Tentunya sudah banyak perubahan dari para pemain sinetron tukang bubur naik haji Mulai dari yang karirnya, kian melambung Sampai yang memutuskan untuk menepi dari industri hiburan Dan mencoba terjun ke dunia baru Salah satu pemain sinetron tukang bubur naik haji yang sudah jarang terlihat di layar kaca adalah Pamela Chelsea Dalam sinetron TBNH Artis dengan nama lengkap Pamela Chelsea Taroreh ini Merupakan sebagai Rahel yang merupakan anak dari Haji Muhyiddin atau Latif Sitepu Dan sahabat Mai Syaroh, Cutsiva Meski kini jarang muncul di layar kaca, Pamela Chelsea cukup aktif di media sosial Melalui laman TikTok, bahkan Instagramnya Pamela cukup sering unggah video mengenai hasil art makeupnya yang bikin pangkling Tak banyak yang tahu Pamela Chelsea merupakan anak pertama dari artis senior Sandy Taroreh Yang kini tengah bintang sinetron dari Jendela SMP Nomor 11 Mat Solar Mat Solar adalah seorang bintang komedian dan bintang acting sinetron Indonesia Akter yang bernama Asli Nasrullah ini dikenal luas atas perannya sebagai bajuri dalam sinetron Bajaj Bajuri yang ditayangkan di Trons TV Bajuri yang dalam cerita itu tinggal di kawasan pinggiran Jakarta Beristirikan Oneng Rikodia Pitaloka Yang telat mikir dan memiliki mertua emak Nani Wijaya yang materialis dan kejam Dalam cerita itu juga hidup karakter seperti Ucup, Mila, Said, Tok Mina, Sahili, dan lain-lain Lewat cerita ini Mat Solar kemudian banyak mendapatkan peran dan semakin dikenal Termasuk kisah FTV si Jangur Yang dibintanginya bersama dengan Nani Wijaya yang juga sukses diputar di Trons TV Tidak hanya itu saja Mat Solar juga ikut serta mensukseskan sinetron Ramadan Tukang Bubernaik Haji Yang ditayangkan oleh stasiun televisi RCTI 10. Andi Arshio Lewan main dari si cantik citra kirana ini juga tidak kalah mencuri perhatian banyak penonton Baiknya tidak hanya kalangan anak muda saja yang menyukai dirinya Melainkan juga dari kalangan emak-emak ya guys Ya selain tampan dan kalem, Andi juga memiliki bakat dan kemampuan berakting yang luar biasa Buktinya saja kalian bisa lihat di sinetron legendaris Tukang Bubernaik Haji Karirnya di dunia hiburan sebenarnya telah ya mulai sejak ya bermain dalam sinetron Ngaca Dong Bersama Catherine Wilson dan menjadi model video klip artis-artis lokal di Makassar Akan tetapi sosoknya mulai dikenal setelah ya berhasil lolos audisi dan memerankan tokoh Furkon Dalam film ketika cinta bertaspih yang kisahnya diangkat dari novel bestseller dengan judul yang sama Karya Habibur Rahman El Shirashi Ketika itu Arshio hanya memiliki bekal dalam bidang model dan tidak pernah mengikuti teater Selain Matsolar hingga Nani Wijaya yang merupakan artis senior Tukang Bubernaik Haji juga diperankan artis muda dan pendatang baru Pada saat itu seperti Adam Rama, Hang Gini hingga Jutsiva Nama Adam Rama mungkin sedikit asing di telinga sebagian masyarakat Indonesia Adam Rama merupakan salah satu aktor Indonesia yang sudah terjun ke industri hiburan sejak tahun 2013 Nama aktor kelahiran 1997 ini semakin dikenal masyarakat Indonesia Setelah memerankan tokoh Hisham dalam sinetron Tukang Bubernaik Haji Adam Rama mulai bermain di sinetron TBNH pada tahun 2014 Sepanjang karirnya, aktor berusia 23 tahun ini sudah membintangi 8 judul sinetron Terakhir, Adam Rama membintangi sinetron Cangan Panggil Gue Pak Haji Bersama artis sinetron Latif Sitepu, Rizky Bilar, dan Dinda Hau 3 tahun berlalu setelah sinetron Tukang Bubernaik Haji tamat Adam Rama semakin mencuri perhatian Dikenal lewat perannya sebagai ibu pernya di sinetron Bidadari Marinizu Marnis masih bersinar hingga kini Dalam sinetron TBNH 9 tahun berlalu, Marini berperang sebagai Umi Mariam 7. Dina Lorenza Berusia 46 tahun, Dina Lorenza dipuji tetap awet muda oleh warganet Pemeran Riyama dalam sinetron TBNH ini Masih aktif warawiri di layar kaca Indonesia 6. Mediniana Hutomo Aktif sejak tahun 1982, Mediniana Hutomo juga salah satu artis era 90-an Yang turut bintangi sinetron Tukang Bubernaik Haji pada 2012 silam Dan berperan sebagai Hajiah Aisyah 5. Devi Permatasari Memulai karir sejak tahun 1991, Devi Permatasari masih bersinar hingga saat ini Dalam sinetron Tukang Bubernaik Haji 9 tahun silam Devi Permatasari didapuk memerankan tokoh bernama Dewi 4. Cindy Farantika Cindy Fatika Sari Cukup sering ngadu acting bareng suaminya, Tengku Firmanjah Sinetron Tukang Bubernaik Haji merupakan salah satu sinetron yang menyajikan Acting Apik Cindy Fatika Sari dan Sang Suami 3. Anissa Trihapsari Pernah dijuluki ratu sinetron pada masanya, Anissa Trihapsari masih aktif hingga kini Aktif sejak 1978, sinetron Tukang Bubernaik Haji merupakan sinetron Anissa yang paling dikenal dan tidak bisa dilupakan oleh penontonnya 2. Citra Kirana Citra Kirana memberikan pengakuan mengejutkan tentang syuting sinetron Tukang Bubernaik Haji Dia mengaku bosan menjalani syuting selama 5 tahun, mulai 2000-an sampai terakhir 2017 Menjalani 5 tahun rutinitas yang sama saat syuting Tukang Bubernaik Haji Membuat ibu satu anak ini sempat menangis Selain merasa jenuh, wanita yang akrab di sapa Ciki itu tidak bisa meluangkan waktu untuk diri sendiri Baik bersama teman-teman maupun keluarganya Ciki bahkan sempat meminta sang manajer untuk menyelesaikan syuting karena merasa jenuh Namun harus tetap menjalani rutinitasnya karena sudah tanda tangan kontrak kerja Kini Ciki sedang sibuk-sibuknya mengurus sang buah hati tercinta Hasil pernikahannya dengan aktor tempan Rizky Aditya Bohong rasanya jika kalian tidak kenal dengan sosok yang satu ini Ya pria ini selalu saja menguji kesabaran kita semua ya sahabat Dengan tingkah lakunya yang selalu saja angkuh dan sombong Saat ini usia latif sudah tidak lagi muda Namun karir kartisannya masih tidak pudar loh ya